selamat menikmati selamat menikmati so that you can do the instructions supaya kalian dapat mengerjakan perintah yang diberikan use the sequencers menggunakan kata urutan and do the procedure to making something dan dapat mengerjakan cara membuat sesuatu instructions untuk kalimat perintah the pattern, pola kalimatnya adalah verb, kata kerja plus object, ditambah object plus adverb, ditambah kata keterangan for example, contohnya move the table pindahkan meja the verb is move kata kerjanya adalah move and the object is table dan objectnya adalah meja the second example clean the whiteboard bersihkan papan tulis the third example contoh yang ketiga adalah wash your hands cuci tanganmu etc. dan lain sebagainya sequencers untuk kata perintah such as contohnya adalah first or firstly second or secondly then next after that at last finally for making the procedural text untuk membuat kalimat prosedur we need the sequencers first kita membutuhkan kata urutan and instructions dan kalimat perintah the procedure for making a cup of tea cara membuat secangkir teh first pertama boil the water rebuslah air second kedua put the tea bag into the cup letakkan sekantong teh ke dalam cangkir then kemudian pour tuangkan the boiled water air mendidih tersebut into the cup ke dalam cangkir next kemudian add tambahkan some sugar tambahkan gula into the cup ke dalam cangkir at last yang terakhir stir the tea with a spoon aduk teh dengan sendok finally akhirnya the tea is ready to drink teh siap diminum oke thank you for the session see you next time goodbye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati